Selamat datang di Cari Sport, berikut adalah hasil kualifikasi MotoGP Jepang 2022, berikut adalah berita selengkapnya. Berikut adalah starting grid race MotoGP Jepang, kejutan terjadi di grid pertama, The Comeback Bobby Alien Mark Marquez dari Repsol Honda Team, menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi. Di peringkat kedua ada Johan Zarko dari Pramac Racing, di grid ketiga ada Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing. Di grid keempat, Maverick Finalis dari Apredia Racing, di grid kelima, Jorge Martin dari Pramac Racing, grid keenam, Alex Espagaro, Apredia Racing. Di grid ketujuh, Jack Miller, Ducati Lenovo Team, grid keelapan, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, grid kesebilan, Fabio Quartararo, Monster Energi Yamaha. Grid kesepuluh, Luca Marini, Morti 46 Racing Team, grid kesebelas, Paul Espagaro, Repsol Honda Team, grid kedua belas, VARB, Bagnaya dari Ducati Lenovo Team. Di grid ketiga belas, Marco Beseci dari Murni 46 Racing Team, grid keempat belas, Franco Morbinelli, Monster Energi Yamaha, grid kelima belas, Enia Bastianini dari Gresini Racing. Grid ke enam belas, Fabio D'Giantonio dari Gresini Racing, grid ke tujuh belas, Alec Marquez, LCR Honda Castrol, grid ke delapan belas, Alec Rins, tim Suzuki X-Star. Grid ke sembilan belas, Nagashima HRC Team, grid ke dua puluh, Remy Garnett, Red Bull KTM T3, grid ke dua puluh satu, Sudah dari tim Suzuki X-Star. Di grid ke dua belas, Raul Fernandez, Red Bull KTM T3, grid ke dua puluh tiga, Carl Cartro dari With You Yamaha RNF, grid ke dua puluh empat, Derin Binder dari With You Yamaha RNF. Di urutan buncit ada Taki Nagagami dari LCR Honda Idemitsu. Rider Championship After Race MotoGP Aragon. Di peringkat pertama masih kokoh, Fabio Quartararo dengan 211 poin, diikuti Francesco Bagnaia dengan 201 poin. Di peringkat ketiga Alex X-Pakaru 194 poin, di peringkat empat sang juara Enia Bastianini dengan 163 poin. Di peringkat lima Jack Miller 134 poin, di peringkat enam Johan Jarko 133 poin, di peringkat tujuh Brad Binder 128 poin, di peringkat lapan Alec Rins 108 poin. Berikut adalah kelas main selengkapnya. Berikut adalah konstruktor Championship, Ducati masih kokoh di puncak kelas main dengan 346 poin. Sementara itu Aprilia menggeser Yamaha di peringkat kedua dengan 217 poin, di peringkat empat KTM 161 poin, di peringkat lima Suzuki 134 poin, dan juru kunci Honda 100 poin. Berikut adalah jadwal berikutnya, race ke-16 Motul Grand Prix of Japan di sirkuit Twin Ring Motegi Japan. Pada hari Minggu 25 September 2022, start pukul 13 lewat kosong-kosong WIB, live di Trans 7. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charus World. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!